Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdasarkan hasil penelitian bahwa 69,72% garis tangan wanita lebih banyak cabangnya dan memiliki banyak garis-garis kecil saling menyilang atau guratan di telapak tangan yang tidak beraturan ini artinya wanita lebih banyak mengalami persoalan atau depresi dibandingkan laki-laki pertanyaannya adalah apakah jika pola garis tangan yang berubah menjadi banyak cabang dan saling menyilang ini bertanda tidak baik atau adanya persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupannya hal seperti ini tentu banyak penyebabnya jika pola garis tangan seseorang berubah di telapak tangannya pada umumnya jika pola garis tangan berubah menjadi banyak cabangnya atau bahkan dilintasi banyak garis-garis kecil terutama pada garis utama tentunya orang tersebut sedang atau akan menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya simak dan ikuti penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi video ini sebelum saya uraikan menggunakan pola misteri atau garis tangan terlebih dahulu akan saya jelaskan alasan mengapa garis tangan wanita memiliki banyak cabang dibandingkan laki-laki karena secara psikologis wanita lebih mudah mengalami banyak persoalan atau depresi dibandingkan laki-laki dari depresi inilah akhirnya pola garis tangannya bisa berubah dan memiliki banyak kelintasan garis-garis kecil di telapak tangannya tingginya angka depresi pada wanita dapat terjadi karena berbagai sebab mulai dari faktor biologis, psikologis, hingga sosial budaya misalnya dari sisi biologis wanita memiliki pradisposisi genetik atau kerentahan genetik yang lebih kuat mengalami depresi kemudian pada wanita perubahan kadar hormon seperti ekstrogen dan progesteron bisa mempengaruhi bagian sistem syarab yang berhubungan dengan suasana hati kemudian dari sisi psikologis wanita mengalami ragam fase dalam kehidupannya yang bisa mempengaruhi kondisi psikisnya mulai dari pernikahan, rumah tangga, suami, karir, merawat anak, dan pekerjaan rumah lainnya selain itu wanita lebih banyak mempertimbangkan dan memikirkan berbagai hal dari kemungkinan misalnya tentang perasaan saat berada pada suatu hubungan baik dengan teman, kerabat, bahkan pasangan selanjutnya dari sisi sosial budaya adalah tuntutan wanita yang harus bisa berperan ganda dan turut memberi pengaruh kepada keluarganya misalnya wanita sebaiknya ikut bekerja, bisnis, atau hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga atau merawat anak banyaknya garis tangan yang saling menyilang baik berbentuk vertikal, horizontal, bergelombang, maupun terputus-putus di telapak tangan bisa muncul dan kelihatan sewaktu-waktu seiring dengan adanya kondisi yang akan dihadapi atau yang sedang terjadi begitu masalah pribadi, pekerjaan, rumah tangga, atau hal lainnya semakin besar persoalan yang dihadapi maka akan semakin banyak pula garis cabang di garis utama dan garis-garis kecil di telapak tangan faktor lain yang bisa menyebabkan munculnya banyak garis tangan bercabang atau lintasan garis-garis kecil adalah faktor usia dari hasil riset ilmu palmistry bahwa wanita dengan usia di atas 35 tahun akan memiliki garis tangan yang bercabang dan guratan di telapak tangan lebih banyak dibandingkan laki-laki hal ini tentunya terjadi karena beban kebutuhan dan tanggung jawab yang besar pada kehidupannya tentunya siriklus perubahan seperti ini adalah hal yang wajar dan terjadi pada setiap orang sehingga angka 69,72% didominasi oleh wanita yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah semua bentuk dan pola garis tangan ini adalah ada di tangan yang kanan atau tangan yang dominan terkecuali bagi orang yang kidal, tangan dominannya adalah tangan yang kiri berikut akan saya sampaikan satu persatu yang berkaitan dengan tangan wanita yang banyak cabangnya atau dilintasi banyak garis-garis kecil untuk yang pertama adalah jika pada garis hati ujungnya bercabang dan bergerombang lebih dari dua ke arah bawah hal ini adalah menunjukkan orang yang memiliki kecenderungan pikiran yang sedang gelisah atau tidak tenang sering tidak nyaman dan merasa putus asa penyebab persoalan ini adalah adanya hubungan dengan keluarga atau rumah tangganya yang sedang tidak harmonis misalnya adanya perselingkuhan, kekerasan secara fisik atau mental, keuangan, atau hilangnya kepercayaan kepada pasangan pada umumnya bukan hanya pada pola garis tangannya saja yang seperti ini tetapi di sepanjang garis hatinya dikelilingi banyak garis-garis kecil yang saling menyilang dan berantakan jika pola garis tangan seperti ini ada di tangan wanita yang belum menikah atau sudah bercerai maka adanya kerumitan menjalin hubungan atau kesulitan mendapatkan pasangan berikutnya yang kedua adalah di sepanjang garis hati dan bawah panggal jari manis banyak garis-garis kecil dan kuratan bentuk dan pola garis hati seperti ini adalah gambaran orang yang akan menghadapi banyak persoalan baik rumah tangganya maupun ekonominya banyaknya garis-garis kecil di sekitar sepanjang garis hati ini adalah menunjukkan orang yang sedang atau akan menghadapi beban pikiran yang cukup berat berikutnya yang kedua adalah di sepanjang garis hati dan bawah panggal jari manis banyak garis-garis kecil dan guratan-guratan bentuk dan pola garis tangan seperti ini adalah gambaran yang akan menghadapi banyak persoalan baik itu rumah tangganya maupun ekonominya banyaknya garis-garis kecil di sekitaran dan sepanjang garis hati ini adalah menunjukkan seseorang yang sedang atau akan menghadapi pikiran yang cukup berat persoalan akan datang silih berganti bahkan jika hal ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian maka bisa terjadi depresi tentunya dampak depresi akan memicu emosi yang terus-menerus dan rasa sensitif yang besar yang tentunya secara fisik maupun mental ini sangat tidak baik berikutnya yang ketiga adalah pada pola garis kepalanya bercabang, bergelombang, dan dikelilingi garis-garis kecil yang saling memotong dan saling menyilang bentuk dan pola garis tangan seperti ini menggambarkan orang yang memiliki rasa keraguan terus-menerus hilangnya kepercayaan diri dan cenderung putus asa tentunya hal ini disebabkan adanya perubahan pada kehidupannya misalnya karirnya gagal, pekerjaan berhenti, atau usahanya bangkrut dengan adanya perubahan seperti ini pastinya akan berpengaruh secara psikologis karena bukan saja kesulitan ekonomi tetapi beban psikis menjadi penyebab utama selain itu beban hidup yang mau tidak mau terus terpenuhi juga menjadi salah satu faktor penyebabnya sehingga bentuk dan pola garis tangannya juga akan semakin tidak beraturan yang selanjutnya yang keempat adalah bentuk garis kehidupannya bergelombang, bercabang di tengah, dan di dekat ibu jari banyak garis saling menyilang jika bentuk dan pola garis kehidupan seperti ini adalah menggambarkan orang yang mudah lelah secara fisik maupun mental adapun hal lainnya adalah adanya kesulitan secara ekonomi pada fase ini adanya hal yang paling sulit yang dihadapi dalam kehidupannya karena bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi saja tetapi kesehatan secara fisik pun terus-menerus menurun karena kesehatannya terus-menerus menurun tentunya tidak bisa melakukan aktivitas ataupun bekerja dan dampaknya adalah kesulitan secara keuangan kemudian untuk yang kelima adalah garis kehidupan yang terputus-putus tidak jelas atau samar dan dilintasi banyak garis-garis kecil dan saling menyilang tanda garis tangan seperti ini juga gambaran orang yang sedang menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya lagi-lagi banyaknya tuntutan dan tanggung jawab kebutuhan hidup sering mengalami kesulitan hal ini bisa disebabkan karena usahanya tidak jalan ataupun bangkrut sulit mencari pekerjaan dan selalu mendapat ujian dalam hidupnya munculnya garis kehidupan seperti ini biasanya akan muncul dan kelihatan secara spontan atau secara tiba-tiba huraian dan penjelasan ini hanyalah sebuah prediksi atau gambaran berdasarkan ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan mudah-mudahan kita tidak salah dalam menafsirkan penjelasan ini pada intinya kita harus tetap dan selalu memohon petunjuk serta pertolongan hanya kepada Allah SWT terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh